Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala salli muhammad wa ala salli muhammad Afan Buya izin bertanya Bagaimana tanggapan Buya mengenai aturan nasional Larangan mengenakan cadar saat mengikuti lomba MTK Dengan tujuan mengantisipasi kecurangan saat lomba berlangsung Karena saat ini sedang rame wanita bercadar disuruh membuka cadarnya saat mengikuti perlombaan MTK Dan jika tidak mau maka dianggap mengundurkan diri Dan wanita bercadar sebut memilih untuk mengundurkan diri daripada membuka cadarnya Mohon tanggapannya Buya Karena banyak sekali pro kontra dalam masalah ini Yang pertama adalah masalah MTK Sebelum cadar Kami berharap bahwasannya adik-adikku yang soleha-soleha yang suaranya bagus Niatlah untuk membacakan Al-Quran Menyuarakan suara yang indah Untuk suaminya nanti Untuk teman-teman wanitanya nanti Bukan dipamerkan Di kaum pria Ini adalah harapan kami Semoga anak-anakku yang soleha Yang suaranya bagus Maka semoga suaramu betul-betul suara surga Suara dunia dan surga Karena hanya akan engkau berdengarkan Untuk suamimu Mungkin untuk berdengarkan ayahandamu Saudara Ada saudari-saudarimu Atau teman-teman perempuanmu Apapun bentuknya Dalam hal ini adalah perbedaan diantara ulama Tentang masalah-masalah semacam itu Anggap saja kita mengikuti yang sudah terjadi di negeri ini adalah Adanya MTK Tadi harapan Dan semoga yang mengamini adalah wanita yang soleha Betul yang suaminya bakal muliakan dia Alangkah indahnya wahai anakku yang soleha Kau membaca Al-Quran suara merdu Suamimu bangga dengan suaramu Masya Allah Indah sekali Itu harapanku Kamu soleha di rumah Cantik di rumah Masya Allah indah di rumah Mesra di rumah Enggak usah keliling Dikirim ke sana kemari Indah di rumah Dimuliakan oleh suamimu Baik Amin Insya Allah Soleha-soleha MTK-MTK ini Soleha-soleha ini wanita Ada pun yang kedua masalah Masalah Cadar Kita tidak ngerti betul Seperti apa sih beritanya Apakah betul berita pelarangan itu ada Kalau betul ada Apa sebabnya Kalau tadi disebutkan Kalau pelarangan itu tidak ada Tidak perlu dibahas Kita tidak perlu mengarang-arang Sebuah permasalahan Kalau tidak ada ya sudah Alhamdulillah tidak ada masalah Kalau tidak ada pelarangan Tapi kalau ada pelarangan Kalau ada pelarangan itu Alasannya apa sih Kami kira dari pihak kemenak Dan sebagainya Bukan orang-orang bodoh Mereka harus bijak Kalau melarang Tentu ada sesuatu yang jelas Kalau memang betul melarang Atau tim Bukan kemenak Mohon maaf Tim Tidak ada urusan kemenak ini Tim-tim Kalau memang tim ini orang-orang Berpikir Akan melarang Memang sesuatu yang ada Dengan Dengan Musabahkah tersebut Kalau tidak ada Tidak ada perlunya Kita tidak mengerti Apakah betul atau tidak pelarangan itu Kalau memang ada pelarangan Tentu ada kemaslahatan Tentang Musabahkah Misalnya tadi disebut Alasannya agar tidak curang Curang dengan bagaimana Si orang bercadar Harus dijelaskan dong Curangnya seperti apa Apakah kecurangan Yang diduga tersebut Harus dengan melepas cadar Atau tetap dengan cadar Yang masih bisa Kalau masih dengan cadarnya Kecurangan tersebut Bisa diantisipasi Ya tidak perlu dong Pakai aturan-aturan Kita kan harus cerdas juga Ada orang yang beragama Yang lebih ingin menjaga Kok masih kita bongkar-bongkar Mukanya Kenapa Seharusnya ini dari tim juga cerdas Kalau ada Kalau memang ada pelarangan Apa yang dilarang Kalau alasannya hanya untuk Agar tidak curang Kita ingin tahu curangnya Sisi apa sih Di saat bercadar begini Kalau memang mungkin Sebelum 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 Membacakan ayat Al-Quran Mungkin sudah dicek Dicek oleh tim wanita Lihat tidak ada apa-apanya Di dalamnya Saya tidak faham Kecurangan dari sisi apa sih Saya tidak faham Kalau memang untuk ada kecurangan Diantisipasi kecurangannya Bukan cadar yang dibongkar Bukan cadarnya yang dibongkar Jadi kecurangan yang dihentikan Ini kalau orang cerdas Tapi kalau orang yang asal saja Misalnya Ada Seorang Raja dengan pasukannya Menembak kijang Di hutan Rupanya Raja sudah tepat Kijang begini Tak tahu apa Gara-gara ada Angin Rupanya ada pohon Bergoyang begitu Pohon besar bergoyang daunnya Gara-gara ketutup itu Tidak kena kijangnya Ini kan Pasukan yang tidak cerdas Marah sama pohonnya Ditebangi pohonnya semuanya Ini Ini yang tidak harus begitu Tidak harus marah Ketempat yang salah Tapi kita tidak mengerti Saya kira ini tidak ada pelarangan Semacam itu Makanya dan juga Media Sengaja kami sebutkan begini Media jangan gampang Rame-rame Kalau tidak beneran ada Kalau beneran ada Alasannya apa Kayaknya sih Kalau hanya segedar Kecurangannya Misalnya Mungkin ada alat-alat Yang bisa disisipkan di ini Mungkin Ini tinggal diperiksa aja Sebelum masuk Jadi tolonglah Hal-hal urusan agama Ini agama Masalah jadar urusan agama Di dalam ulama kita Berbeda-beda Yang tidak berjadar Insya Allah solehah Ahli surga Yang berjadar adalah Tentunya Dia adalah lebih aman Bagi kita sebagai kompria Karena tidak melihat wajahnya Jujur aman Kita tidak pernah melihat Bentuk wabaw Bibirnya Hidungnya Mat Aman Itu lebih aman Bagi kompria Tentunya itu hal yang lebih bagus Itu hal yang lebih baik Dan kita pun juga tidak boleh Merendahkan yang belum pakai Cadar Apalagi Mewajibkan Kalau memang ada khilaf Di antara ulama Tapi yang aneh itu adalah Ada orang yang ingin Membongkar cadar Tanpa sebab yang jelas Ini adalah kesalahan Kebebasan dalam orang Untuk menyempurnakan Dalam urusan agamanya Tidak benar itu Kalau benar Tapi ingat Ini semua adalah Berandai-andai semuanya Harapan kami adalah Bahwasanya Tidak ada pelarangan Kalau ada pelarangan Jelas Dan memang Membahayakan Dengan urusannya Musabbaqoh Dan jelas Bukan hanya dugaan-dugaan Sebab kalau menggunakan cadar Masalahatnya jelas Menggunakan cadar Masalahatnya jelas Dan harapan kami juga Adik-adikku yang selehah Kamu sudah Hebat dengan cadarmu Maka lebih hebat lagi Jika engkau ternyata Jika lebih menjaga suaramu Insyaallah Semoga kau menjadi Ahli surga semuanya Dan tim-tim panitia Kami juga Husnudun bahwasannya Panitia-panitia Musabbaqoh Ingin mengangkat syiar Tentang Al-Quran Semoga diampuni Allah Diangkat derajatnya oleh Allah Akan tapi Tidak ada salahnya Kalau kami mengharapkan Yang lebih istimewa Musabbaqoh Bukan sekedar membaca Al-Quran Bagaimana penerapan Tentang akhlak Al-Quran Amal-amal Al-Quran Tentang ilmu Amal Al-Quran Memang di dalamnya Ada tafsir dan sebagainya Alhamdulillah Insyaallah itu bermanfaat Hanya di saat Ada hal-hal kayak begini Ini pertanyaan Bajam ini Kita tidak menduga Ada dengan sesungguhnya Barangkali itu hanya sekedar Yang namanya media Sekarang kan gampang Isu diangkat ruwami Padahal tidak ada apa-apanya Maka kami ucapkan kepada tim Tim MTK Kami mohon maaf Jika salah yang kami sampaikan Jika ternyata tidak ada Yang salah yang bertanya Jika ternyata ada Kami mohon Anda Harus benar-benar Menampakkan Kalau Anda adalah Orang yang cerdas Anda orang pinter Anda orang ngerti Jangan melarang sesuatu yang Tidak jelas Itu yang harapan kami Sehingga Semua akan selamat Dan semua akan baik Ini saja Wallahu'alam Bersolah